Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 oleh mereka yang sedang coba-coba jadi menteri. Tantangan lainnya ialah mendongkrak APBN dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru agar ruang fiskal bisa menjadi lebih longgar. Belum lagi persoalan gejolak global yang bisa menicu beragam krisis dan membutuhkan mitigasi serta antisipasi. Sekali lagi, kita ingatkan bahwa jabatan menteri merupakan amanah besar yang seharusnya diemban oleh individu yang kompeten berdedikasi dan siap melayani kepentingan rakyat. Tempatkanlah kepentingan publik di atas ambisi pribadi dan kepentingan kelompok. Menjadi menteri memang amat legit dapat sorotan publik menggenggam kekuasaan dan memiliki akses terhadap jaringan yang luas. Namun, dibalik gemerlapnya jabatan menteri membawa tanggung jawab yang besar. Maka dari itu ingatlah, jangan sekali-sekali menjadikan jabatan menteri sebagai tempat belajar, apalagi ajang coba-coba. Itu karena jabatan menteri terlalu mahal untuk tempat belajar atau wahana uji coba. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan lagi di susi kita, Bang Godens, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung melihat saluran telepon dengan pengamat politik Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Ya, Kang Ujang, kita melihat ada 113, tadi Bang Godens sebutkan. Banyak orang menyebut 108. Bakal menteri, bakal kepala badan, bakal wakil menteri di dalam kabinet Prabowo Gibran yang akan datang. Kita melihat, sebetulnya kalau saya, Kang Ujang, melihat jumlah tidak masalah selama efektif. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa lebih dari 100 orang ini benar-benar akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi daripada 34 menteri yang sekarang akan berakhir di hari Minggu ini, Kang Ujang. Bagaimana, Kang? Ya, pertama tentu kita minta komitmen. Komitmen kebangsaan dan kerakyatan. Artinya ketika sudah diminta jadi menteri, artinya hidupnya dihibahkan untuk kepentingan tadi ya, kebangsaan dan kenegaraan. Jadi, bukan lagi komitmen diri dan keluarga, bukan lagi komitmen partai, ataupun golongan. Oleh karena itu, ini yang menjadi fokus bagi, katakanlah, anak-anak bangsa ya, tokoh-tokoh yang terpilih tersebut. Komitmen itu menjadi landasan atau dasar bagi mereka untuk berpijak. Karena kalau komitmennya rendah, gitu, terkait dengan kebangsaan tadi, ya maka bekerjanya pun untuk kepentingan yang lain. Yang kedua, kalau boleh saya katakan, komitmen yang lain, yaitu komitmen kerakyatan. Selama ini kan, mohon maaf ya, walaupun mereka belum berangkat, ada yang misalkan dari orang bawah, gitu. Ada yang berangkat dari aktivis, gitu ya. Ada yang berangkat dari akademis, macam-macam. Tapi mereka kan hari ini adalah, mereka adalah elit. Mereka adalah orang-orang yang punya posisi. Mereka adalah orang-orang yang beranggap apalagi orang-orang kelas menengah ke atas. Nah, komitmen kerakyat ini harus dibangun kembali untuk memastikan bahwa mereka bekerja untuk rakyat ke depan. Saya rasa dua komitmen ini harus dijaga ya, harus ditumbuhkan, dan harus dieksekusi. Untuk melihat mereka betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, begitu. Ya, kalau melihat latar belakang calon menteri, wakil menteri, kepala badan ini, Kang Ujang, ada banyak yang kita melihat punya kepentingan yang kuat di dalam pribadinya. Ada beberapa selebritas, kalau saya lihat, yang sangat aktif, sebetulnya masih sangat aktif dengan bisnisnya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa, seperti yang tadi kata Kang Ujang, bahwa ketika mereka sudah dilantik, itu benar-benar menomor 2-kan atau nomor 3-kan kepentingan pribadi, golongan, atau partainya? Karena ketika mereka masuk kan juga gara-gara dukungan yang tadi kita harus minta kesampingkan. Bagaimana, Kang Ujang? Nah, saya punya konsepsi ya, dari dulu saya sering sebarkan ke teman-teman, se-Indonesia, ketika saya dari panggung ke panggung jadi narasumber. Konsepsi kenegaraan, konsepsi kenegarawanan. Artinya, mereka itu harus menjadi seorang yang negarawan. Nah, kalau kita bicara konsepsi kenegarawanan, maka seolah-olah negarawanan itu dipegang oleh mereka yang menjadi politisi. Bahwa derajat tertinggi dari seorang politisi adalah negarawan. Tetapi saya punya konsepsi lain. Siapapun dari anak bangsa, ya termasuk para menteri itu, ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, kalau mereka sudah punya sikap, gitu ya, mementingkan kepentingan publik, kepentingan rakyat, di atas kepentingan mereka dan keluarganya, yaitu ada indikasi-indikasi, ada benih-benih mereka berdewakan negarawanan. Tapi yang kedua, yang paling penting nih, Bang, jika apa, jika ucapannya, gitu ya, ide dan gagasannya, tindakannya atau perilakunya, ini mencerminkan kepentingan masyarakat, masyarakat, masyarakat dan negara, maka mereka bisa ditibui sebagai seorang negarawan. Maka tidak ada lagi tuh, Bang, misalkan menteri-menteri yang ketika kunjungan ya, ke luar negeri, membawa istrinya, gitu, membawa anaknya, membawa keluarganya, bahkan memperlebar bisnisnya, memperlebar bisnisnya, begitu Bang. Itu bukan jadi semacam prosedur tetap ya sekarang ya, Kang Ujang, ya? Bahwa kegembiraan itu harus dinikmati bersama, katanya gitu, Kang Ujang. Nah, itulah komitmen itulah kita tagi, gitu ya. Lalu juga mereka harus mengesempengkan hal-hal yang itu. Kan lucu, kan gini, dalam konteks kita bernegara, menteri menjadi, tadi ya, landasan bagi presiden untuk mengimplenasikan kebijakan-kebijakan, katakanlah pembangunan ke depan. Nah, tetapi kalau mereka tadi sudah diembeli-embeli, membawa keluarganya, membawa anaknya, istrinya, dan ini kan menjadi sesuatu yang umum. Nah, ini harus dikesempengkan, harus dihilangkan dalam konteks ketika mereka sudah menjadi menteri, begitu Bang. Kang Ujang, terakhir Kang, ini kan banyak yang berspekulasi juga bahwa ini kan banyak juga yang belum pernah punya pengalaman birokrasi sebelumnya dan ini adalah sesuatu yang, ya, nggak apa-apa, nanti kan di tengah jalan bisa juga ada reshuffle, reshuffle, dan reshuffle. Kalau Anda lihat, itu langkah yang bijak atau memang ya di kondisi kita yang tidak begitu baik ini, sebaiknya jangan berpikir bahwa ada ruang terbuka kok untuk reshuffle? Bagaimana, Kang Ujang? Ya, mestinya tidak begitu ya. Mestinya Pak Prabowo ya, membeli ruang kepada orang-orang yang punya keahlian. Kan begini rumusnya, dalam sebuah konsepsi pandangan saya. Siapapun toko ya, atau katakanlah suatu tempat, kalau tidak diisi oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Oleh karena itu, berarti mereka-mereka yang terpilih, yang belum punya pengalaman, yang merasa tidak ahli gitu. Nah, bukan lagi tempatnya belajar ketika jadi menteri, jadi mestinya sudah punya garansi bahwa sudah siap untuk bisa memimpin kementerian itu. Tetapi saya tidak aneh ya, Bang. Karena begini, yang dipanggil oleh Pak Prabowo kan empat kluster. Pertama adalah kluster partai politik, yang kedua adalah kluster dari ahli, dari profesional, yang ketiga adalah loyalis dari Pak Prabowo gitu ya, orang-orang yang berdarah-darah, apa nama, jatuh bangun dengan Pak Prabowo. Yang ketiga itu krimses dan lelawan. Nah, biasanya yang dipandang sedikit agak negatif oleh publik kan tim ses dan lelawan tadi, ada penyanyi gitu kan, ada influencer gitu. Hal macam-macam nih, ini yang menjadi pertanyaan publik, tapi sekali lagi, ada ruang bagi mereka di situ. Kenapa? Karena dianggap menteri adalah jabatan politis, atau wakil menteri juga jabatan politis, maka di situ ada ruang kecil untuk diisi oleh mereka-mereka secara politis. Artinya orang yang bukan ahli begitu. Tetapi mestinya tadi ruang yang ada itu diberikan kepada orang-orang yang ahli dan berpengalaman. Kalaupun tidak diberikan, maka dicari orang-orang yang betul-betul yang cocok, yang pas untuk bisa memimpin kementerian itu. Baik. Kita harap apa yang kita sampaikan ini di respon dengan positif tentunya ya, Kang Ujang. Karena ini kita bicarakan atas dasar kepedulian kita akan kabinetnya akan baru terbentuk. Terima kasih pengamat politik Ujang Komarudin sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Kang Ujang. Pertanyaan besarnya itu, Bang Godens. Kalau kemudian belum ahli, tadi Kang Ujang mengatakan berikanlah kepada ahlinya. Tapi kan kalau kita lihat ada banyak yang mungkin punya latar belakang mumpuni di bidang masing-masing yang baru nanti ditarik ke dalam kabinet. Apakah kita bisa memberikan kesempatan seperti itu bagi mereka? Ya, kalau kita menelah lebih mendalam lagi, terutama terbasis argumentasi, basis pemikiran, rekrutmen calon menteri yang dilakukan oleh Prabowo itu ada dua ya. Yang pertama itu dalam kerangka stabilitas politik. Dalam kerangka stabilitas politik itulah dipanggil para ketua umum partai, orang-orang partai, bahkan orang yang berseberangan ketika Pilpres. Misalnya Mohamed Iskandar itu kan wakilnya Anies Baswedan pada saat itu ya. Sekarang dipanggil di sana, itu bisa dilihat dalam kerangka stabilitas politik. Tetapi pada sisi kedua, ada kemohon kuat dari Prabowo untuk menjaga efektivitas pemerintahan. Nah, dalam kerangka efektivitas pemerintahan ini, di sana ada teknokrat, ada profesional. Karena itu, tantangan ke depan itu adalah bagaimana mesinkronkan, mengokestrasi dua kepentingan ini, kepentingan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di dalam 113 orang yang saat ini sedang, yang kemarin sudah hari ini ya, sudah diperiukan pembekalan di Hambalang. Jadi pertanyaannya, bagaimana ke depan? Tadi dikatakan oleh Pak Ujang itu tentang dua komitmen, terutama komitmen kebangsaan dan komitmen kerayatan. Kalau kita berharap para menteri yang berasal dari partai politik, terutama ketua umum partai politik untuk memperlihatkan komitmen kebangsaan, kerakyatan. Kebangsaan oke lah. Terutama kekomitmen kerakyatan. Agak susah, karena dia ada kepentingan partai politik yang harus dia, apa? Bela. Dia jaga, karena dirinya sendiri adalah marwah dari partai itu. Karena dia ketua umum. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir tentang partainya pada saat berkunjung ke dera-dera. Karena itu, dulu ketika undang-undang partai politik dan undang-undang kementerian dibahas, ada juga pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat supaya ketua umum partai politik itu sebaiknya tidak perlu masuk di dalam kabinet. Itu Pak Jokowi kan, yang dulu pernah di awal-awal itu meminta kalau Anda ketua umum partai politik, pilihlah. Kalau Anda memang mau menjadi menteri, menteri, kalau memang ketum parpol, ketum parpol. Di awal dulu begitu Bang? Itu kan komitmen Pak Jokowi di awal ya. Iya. Tetapi yang saya katakan itu pemikiran ketika pembahasan rancangan undang-undang. Oh. Bang, pertanyaan juga adalah soal jumlah. Ada, tadi Bang Gauden bilang 113 orang. Ada pemahaman bahwa Big Giant cannot dance Bang. organisasi semakin besar, semakin gemuk, biasanya akan susah untuk bergerak gesit. Bagaimana itu dijawab oleh Prabowo Gibran? Bagaimana 100, berapa tadi Bang? 113 itu benar-benar akan bisa bergerak bersama-sama. Kalau satu menteri diberi tiga wakil misalnya, bagaimana empat orang ini bisa benar-benar, katakanlah Kementerian Keuangan, benar-benar bisa bergerak dengan satu. Ya, tentu pertanyaannya mengapa besar ya? Kalau kita kembali lagi, bagaimana ketika Prabowo menyampaikan pidato ketika dikukuhkan menjadi presiden terpilih oleh KPU pada 24 April 2024 itu tegas sekali dikatakan kontestasi sudah selesai, mari kita bersatu, rakyat menginginkan elit-elit untuk bersatu. Kemudian kita hubungkan lagi pidato Jokowi di ketika acara Nasdem gitu, di sana dia katakan bahwa oposisi itu pikiran barat. Kita mestinya bersatu. Dan ada benang merah antara pidato di awal dan sekarang. Ini sampai kepada pemilihan orang-orang yang 113 itu. Intinya adalah Jokowi menginginkan supaya semua bersatu, tidak perlu ada oposisi, tetapi kita harus tambahkan, walaupun tidak ada oposisi, mestinya pengawasan, kontrol yang dilakukan oleh DP itu tetap efektif walaupun semuanya bergabung di sana. Itu bang pertanyaannya bang, kalau semuanya bergabung, baik di eksekutif maupun di legislatif, nanti yang menjalankan fungsi kontrol, fungsi evaluasi kepada kabinet ini siapa begitu bang? Tapi kita harus sudah dahulu dan memisah tetap bersama kami, editorial Medi Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan dulu pengelolaan sependapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan Pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah ada Pak Soekarwan. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Bagaimana Pak? Ini kita melihat Menteri yang kelihatannya akan lebih besar ya daripada Kabinet Jokowi Maruf Amin. Anda melihatnya sebagai sesuatu yang positif yang bisa bergerak lebih cepat untuk kita semua atau seperti apa? Silahkan Pak Soekarwan. Pertama memang Kabinet ini membengkak ya artinya dari saya sejak saya SD sampai sekarang jumlah menteri paling banyak ini Pak Prabowo. Tapi enggak apa sepanjang rentang kendalinya span of managementnya efektif. Kalau tidak ya percuma. Yang pertama. Yang kedua saya mohon Pak Prabowo menerapkan Menteri itu jangan harus harus benar-benar tepat jangan terus uji coba seperti sepak bola kurang baik lolos bongkar pasang bongkar pasang bongkar pasang ini namanya tidak profesional iya harus tepat karena untuk menyesuaikan pekerjaan pun itu harus perlu waktu perlu penyesuaian walaupun tidak terlalu lama kan kalau orang serja menyesuaikan pekerjaan itu kan tidak perlu lama menyesuaikan adaptasi cocok kerja jangan narasi-narasi tancap gas itu hanya omong-omong saja harapan saya adakah 44 menteri itu yang mau menangani satu semua orsosing di bank-bank BUMN segera diapus adakah menteri 44 yang akan menangani itu kedua honorir honorir di ketamatan guru-guru honorir adakah menteri yang mau menangani itu adakah 44 menteri itu yang mau menangani petani beli pupuk gampang sementara itu petani masih sekarat masih di jatah-jatah jadi hal-hal yang mendasar yang terus-menerus menjadi masalah ya tadi Pak Soekarwan katakan pupuk bagi petani itulah harus ditunjukkan 113 orang ini menyelesaikan masalah itu begitu ya Pak Soekarwan ya betul pupuk itu kebujuan dasar petani kalau tidak terrealisasi berarti omong-omong saja Pak Prabowo baik itu yang kita harapkan ya Pak Soekarwan supaya kemudian 113 orang ini bekerja bersama-sama terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah selamat pagi Pak di belakang Pak Soekarwan ada Pak Alex di Surabaya Jawa Timur Pak Alex selamat pagi selamat pagi Metro TV merdeka selamat pagi Pak Alex ya silahkan Pak pendapatan apa saya hanya mau titik pesan khususnya pertama saya sampaikan selamat kepada Jenderal Prabowo dimana kami mengharapkan beliau sebagai mantan jenderal mempunyai bawah yang tinggi yang bisa mengatasi sebagai fondasi Anda menjadi Presiden ke-8 untuk men siapkan negara Republik Indonesia yang kami cintai ini mencapai Indonesia Mas 19 2002 2045 dimana titik pesan saya hanya mohon kepada Presiden yang kami cintai ini kalau kita lihat RET itu pada waktu itu adalah negara terkurup di dunia tetapi dengan Perdana Menteri Su Ronggi tersyapin naik sebagai Presiden dan Perdana Menteri mereka bisa mengatasi korupsi sehingga negara Republik rakyat China bisa mencapai sekarang yang kami lihat di mata kita maka hanya titik pesan kepada Pak Terima kasih Pak Alex di Surabaya Jawa Timur untuk pendapat dan pesan dari Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Alex ada Pak Poli di Ambon Maluku Pak Poli selamat pagi iya selamat pagi pagi Pak Leo pagi Pak Poli langsung Pak pendapat Anda silahkan Pak saya pertama tidak keluar dari topik ini tetapi saya mengatakan bahwa yang masuk dari Presiden Jokowi 14 ya yang masuk kurang lebih dari Kabinet Maju itu tidak ragukan lagi kompetensi mereka jadi kinerjanya sudah terukur Pak Leo dan Pak Goden tetapi yang lain-lain karena nomening keaturnya sudah berubah dari sekian Menteri zaman Pak Jokowi Kabinet Maju menjadi banyak sekali 108 atau 113 saya mengatakan begini Pak Leo dan Pak Goden ini kan kayak struktur miskin fungsi Pak artinya kayak struktur berarti konsekuensi dari anggaran negara untuk memperyai menteri-menteri ini kan cukup besar Pak Leo dan saya mau mengatakan begini Pak Leo kalau saya berbicara dari Maluku ini Maluku adalah satu provinsi yang memberdekakan Indonesia kenapa tidak ada satu menteri dari Maluku yang masuk di Presiden Prabowo ini kan jadi masalah Pak Leo Indonesia Timur hanya Papua Pak Leo kami sangat menyesal karena Maluku tidak ada di dalam menteri ini saya tidak bukan soal Pak Poli mungkin nanti Pak kalau sudah dari shuffle siapa tahu nanti kemudian perwakilan saudara-saudara dari Maluku bisa masuk juga mudah-mudahan mudah-mudahan Pak Leo insya Allah Tuhan sayang ada satu dari Maluku yang bisa waktu wamin juga tidak berhasil apa terima kasih Pak Leo Pak Godin terima kasih Pak Poli di Ambon Maluku untuk pendapatan selamat pagi Pak itu kan sudah 113 saja Bang Godin ada yang belum masuk kalau Pak Poli mengatakan representasi orang Ambon mana nih bagaimana kita juga mesti bijak harus melihat bahwa penentuan menteri itu hak prerogatif hak eksklusif presiden itu artinya dari manapun orang itu berasal tentu kita anggap yang terbaik itu yang pertama yang kedua masyarakat juga mulai melatih diri untuk lebih bijak memberi kesempatan kepada mereka yang akan dilantik pada tanggal 21 Oktober ini hari Minggu akan diumumkan nama-nama calon menteri dan hari Senin dilantik kita berharap masyarakat memberi kesempatan kepada mereka untuk bekerja dan pada saat bersamaan tetap mengawasi kinerja mereka sehingga kita berharap juga Pak Prabowo benar-benar memberikan arahan yang tepat karena ini kan lebih gemuk ya nah terkait dengan lebih gemuk ini kita yakin sekali Prabowo bisa mengatasi itu karena dia seorang tentara tentara sebelum terjun ke medan perang itu selalu melakukan perakiraan keadaan yang disingkat selalu di tentara itu dikenalnya kirka jadi selalu melakukan analisis sebelum menjalani sesuatu karena itu kita meyakini sebelum Prabowo menentukan orang-orang juga melakukan analisis yang sangat mendalam terkait dengan profiling orang-orang yang dipanggil ke Kertanegara pada saat itu Pak Alex dari Surabaya tadi menekankan soal korupsi saya berkali-kali dengar Pak Prabowo juga mengatakan jangan ada yang korupsi dipesankan kepada Parpo jangan kirim orang yang mau menggerus anggaran saja ini kan artinya di langkah awal sikap awal seorang Prabowo keras kepada korupsi apakah itu kita bisa pegang bahwa nanti pemerintahan bergerak kabinet ini bergerak korupsi itu akan disikat siapapun yang melakukannya ya mudah-mudahan sih karena Prabowo kan sudah selesai dengan dirinya sendiri dia tidak mungkin korupsi lagi karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri tetapi dalam sejarah itu kan ada orang yang di awal itu kencang berbicara korupsi tetapi dalam perjalanan kekuasaan itu lebih apa ya lebih berkompromi terhadap korupsi sehingga orang yang tadinya kesannya itu sederhana tapi dalam perjalanan waktu itu bisa berubah total kita berharap Prabowo tetap komitmen dan komitmen itu sudah ditunjukkan Prabowo baik pada saat dia masih di tentara maupun ketika menjadi masyarakat sipil dia memperlihatkan komitmen itu apalagi di dalam sejumlah pernyataan tegas sekali jangan kepada partai politik dia minta jangan mengirim orang ke kabinet itu hanya untuk mengerus APBN dan salah satu materi di hari pertama kemarin itu itu artinya kepada para menteri itu materi tentang pemberantasan korupsi ada komitmen yang kuat dari Prabowo untuk pemberantasi korupsi bagaimana kita bisa mendorong seorang Prabowo presiden nanti begitu dilantik 20 Oktober untuk benar-benar menjaga kinerja kabinetnya bang bahwa kemudian memang kita melihat nanti kabinet ini bukan coba-coba dari awalnya pun pemilihan itu dipikirkan betul didiskusikan betul ditelaah betul sehingga bukan mudah-mudah saja melakukan reshuffle bagaimana memastikan tidak seperti itu bang ya tentu pertama-tama itu kan kapasitas integritas dari mereka yang dilantik menjadi menteri ya dengan kapasitas dan integritas itu ada harapan bahwa mereka bekerja dengan sungguh-sungguh itu yang pertama yang kedua untuk menentukan keberhasilan sebuah tim itu tergantung pemimpinnya nah dalam kaitan dengan pemimpin ini Prabowo ini sudah teruji gitu ya teruji dalam bagaimana dia memimpin partai partai yang dari nol menjadi partai yang menjadi partai di lingkaran elit di Indonesia itu artinya manajerial seorang Prabowo itu sangat mumpuni mudah-mudahan kemampuan Prabowo di dalam manajerial apalagi dia mantan komon dan sejumlah jabatan di tentara mampu men-drive para menterinya mencapai tujuan yang sama masyarakat seperti yang tadi dikatakan Pak Soekarwan Bang Godens mengukurnya sederhana bagaimana kemudian misalnya pupuk untuk petan itu benar-benar ada itulah ukuran keberhasilan kabinet bagaimana memastikan itu kita bahas di bagian berikut pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Godens bagaimana kita mendorong supaya 113 orang ini benar-benar bekerja sungguh-sungguh dari awal sampai akhir dari hari pertama sampai hari kesekian setelah 5 tahun menjabat jangan korupsi jangan bekerja mediocre jangan mengedepankan kepentingan pribadinya atau golongannya bagaimana kita memastikan kabinet ini seperti itu Bang ya mungkin kita perlu belajar ya bagaimana kabinet-kabinet sebelumnya di dalam membangun kinerja itu yang satu yang pasti jangan kinerja itu tidak ditunjukkan dengan kata-kata kita ingat ada kabinet yang mengkampanye kan jangan korupsi tolak korupsi apa segala macam tapi juga orang-orangnya terlibat di dalam korupsi oh saya masih ingat itu ada iklannya semua bintang iklannya akhirnya ikut ditangkap hampir semua itu artinya bukan kata-kata tetapi perbuatan itu yang sangat penting ke depannya yang kedua bagaimana kinerja itu bisa jauh lebih baik kita belajar dari kabinet-kabinet sebelumnya dimana bagaimana seorang pemimpin itu tidak boleh terlalu cari-cari bagaimana seorang pemimpin itu mendrive anak buahnya supaya satu derap langkah dengan pemimpinnya untuk mencapai tujuan nah pelajaran itulah yang mesti dipakai oleh Prabowo sehingga kedepannya itu benar-benar seluruh menteri yang ada itu bekerja hanya untuk yang disebut Pak Ujang tadi yang pertama itu komitmen kebangsaan yang kedua itu komitmen rakyatan nah satu yang perlu kita titipkan kepada Prabowo itu pemerintahan ini ada atau dibentuk itu untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita proklamasi apa sih cita-citanya sederhana kok mencapai masyarakat yang adil dan maklum itu artinya Prabowo harus sekuat tenaga untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat itu aja intinya sering terjadi pemimpin tertingginya berkomitmen kuat bang melawan korupsi bekerja semaksimal mungkin tapi kan di perjalanan sejarah bangsa ini saja kita bisa lihat sekian menteri malah yang akhirnya melakukan korupsi atau kemudian punya agenda sendiri bagaimana seorang Prabowo nanti memastikan itu tidak terjadi bang ada dua tipe pemimpin ada satu pemimpin yang punya kepemimpinan kepemimpinan itu dirasakan sehingga anak buah itu tidak bisa bergeser dari komitmen pemimpin karena itu selalu dikatakan yang ada itu hanya visi-misi presiden bukan visi-misi menteri tetapi ada juga pemimpin yang seakan-akan menjadi pemimpin tetapi tidak mampu menerif anak buahnya karena itu kadang-kadang apa yang diputuskan oleh pemimpinnya yang dilakukan anak buahnya itu lain tetapi tidak pernah ditegur seperti ada pembiaran hal seperti ini menjadi pelajaran ke depan agar apa yang diputuskan oleh pemimpin tertinggi dalam hal ini Prabowo terutama mengangkut visi-misi kita lihat ada sembilan visi-misi presiden terpilih Prabowo yang salah satunya itu yang memerantas korupsi menghadirkan kesejahteraan tadi itu nah visi-misi ini harus diwujudkan dengan agenda-agenda kementerian yang banyak itu kembali lagi Bang bagaimana bisa kita memberikan keyakinan bahwa 113 orang ini akan bergerak sama-sama Bang tidak sama sekali ada yang melenceng ya tentu kita tidak bisa menjust itu di awal perjalanan waktu juga yang memberikan bukti apakah dengan jumlah banyak ini mampu mencapai tujuan bersama atau di tengah jalan malah berkeping-keping mudah-mudahan semuanya itu bersatu ada spekulasi banyak beredar begitu Bang kayak tadi makanya saya bilang ke Pak Poli dari Ambon jangan-jangan nanti di reshuffle berikut nanti masuklah representasi dari mana-mana nah ada berkembang spekulasi bahwa oh ini hanya di awal saja nanti tidak lama lagi kalau memang tidak perform ya kan bisa dikocok ulang lagi itu sebenarnya efektif aman efisien atau tidak sebetulnya perform itu Leo tidak salah sematah-matah yang tergantung presiden kalau kita lihat juga peran wakil presiden itu sangat penting misalnya Yusuf Kala itu dulu kedua kali jadi wakil presiden diberi tugas di bidang ekonomi atau ada wakil presiden diberi tugas di dalam pengawasan mudah-mudahan pembagian tugas kepada WAPRES ke depan juga WAPRES juga perlu berinisiatif mengambil peran untuk membantu Pak Prabowo jadi di dalam sejumlah istilah di dalam ketatanegaraan memang tidak ada wakil kepala negara yang ada itu hanya kepala negara yang ada itu wakil presiden tetapi wakil presiden itu bukan wanserep jangan menunggu mengambil peran baru bisa berperan jadi dari awal harus menunjukkan komitmen untuk membantu Prabowo ada fenomena konon katanya bahwa kritik atau saran itu sering dianggap sebagai sesuatu yang melawan bang di negeri ini nah pertanyaannya bagaimana kemudian kita berharap bisa yakin bahwa kritik membangun itu tetap diterima oleh kabinet Prabowo Gibran ya kritik itu atau bersuara ya itu kan dijamin oleh konstitusi undang-undang juga memberikan apa kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum gitu mudah-mudahan para siapapun yang menjadi menteri siapapun yang menjadi presiden wakil presiden ingat salah satu bunyi di dalam lafal sumpah itu adalah menjalankan undang-undang selurus-lurusnya di dalam perangkat menjalankan undang-undang ini mestinya tetap membuka ruang terhadap adanya kritik gitu karena memang dijamin oleh konstitusi ya pertanyaan pertanyaan saya itu karena kembali lagi bang melihat fakta bahwa hampir semua kekuatan politik bergabung kan akhirnya nanti yang mengawasinya siapa saya kurang yakin sih bahwa saya akan bisa mengawasi diri saya sendiri bang bagaimana bang ya kalau kita selalu berpikir terkotak-kotak gitu mungkin kita perlu belajar dari apa pandemi ya di dalam pandemi itu kita tahu tentang budaya baru jadi budaya baru ke depan ini adalah melakukan kritik kepada sahabat sendiri gitu bisa itu ya mestinya bisa dilakukan oleh siapa ya oleh mereka yang ada di DPR dan juga tentu kekuatan masyarakat sipil gitu baik kita dorong supaya kemudian menteri 113 atau berapapun itu nanti bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan bukan ajang coba-coba bang dan terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi bang selamat pagi bisa kita mengingatkan sekali lagi jangan menjadikan jabatan menteri sebagai tempat belajar apalagi sebagai ajang coba-coba itu karena jabatan menteri terlalu mahal untuk menjadi tempat belajar atau wahana uji coba mari kita dorong sama-sama Kabinet Prabowo Gibran nanti per hari Senin depan bekerja dengan maksimal saya Leonor Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa terima kasih selamat pagi